Halo Sobat Brangley, kali ini kita akan membahas mengenai hukum ya Nah, jadi sebelumnya, apa sih itu hukum? Oke, hukum adalah suatu seperangkat aturan yang ditetapkan oleh suatu wilayah ya Supaya seluruh masyarakat dapat menta adenya Nah, dengan tujuannya masyarakat menta adenya Nah, lalu di Indonesia sendiri pengolongan hukum itu bermacam-macam ya Mulai berdasarkan dari yang pertama itu tempat berlakunya Nah, jadi di tempat berlakunya ini ada hukum nasional Lalu ada internasional Hukum saya singkat ya, HK itu Hukum internasional Lalu ada hukum asing Hukum gereja Nah, lalu yang kedua Dari bentuknya Ini Dari Tempat ya Tempat Lalu Lalu dari bentuk Dari bentuk ini ada Hukum Tertulis Mampun Tidak tertulis Tidak tertulis Atau tersirat ya Lalu yang ketiga Ini dari Berdasarkan cara mempertahankannya Berdasarkan Cara Mempertahankannya Mempertahankannya Nah, disini Ada dua ya Pertama ada Hukum Material Material Pun Hukum Formel Lalu yang keempat Dari Waktu Berlakunya Waktu Berlakunya Nah, disini Apa saja sih Hukumnya Oke Jadi, hukumnya itu Ada Ius Constitutum Atau Hukum Positif Hukum Positif Lalu Eh, ini Atau Ius Constitutum Lalu ada Hukum Negatif Atau Ius Constitutum Ius Constitutum Lalu Yang ketiga Ada Hukum Alam Hukum Alam Nah, disini Hukum Alam Atau Ius Natural Nah, dari Dari sini Dari Empat Empat Jenis Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Pembahagian Hukum Menurut Cara Mempertahankannya Yaitu Meliputi Nah, ini Cara Mempertahankannya Ini Hukum Material Dan Hukum Formal Material dan Formal Jadi Jawabannya adalah Opsi B Begitu Sobat Brindley Terima Kasih Sampai 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 Terima Prima Terima Terima kasih.